Berbicara tentang sepak bola menutup Maluku, dari sisi kualitasnya, pemainnya sangat luar biasa banyak. Tapi sangat disayangkan sampai saat ini, di era milenia ini tidak ada tim Maluku yang mampu bersaing dengan daerah lain. Banyak faktor yang membuat Maluku tertinggal dari daerah lain. Kenapa? Yang pertama, minimnya perhatian dari pihak terkait untuk sepak bola Maluku. Sepak bola Maluku mau bersaing dengan daerah lain, ada banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama, diperlukan anggaran yang lebih besar dari pihak terkait, misalnya Bapak Angkat. Karena kita tahu bahwa untuk membesarkan nama sepak bola Maluku butuh biaya yang kita sedikit. Dan ini butuh investor atau pihak ketiga yang mampu atau yang mau melirik sepak bola Maluku. Karena kita tahu bahwa Maluku gudangnya atli, bahkan produksinya sepak bola, pemain sepak bola di sini cukup banyak. Namun ketika mereka sudah jadi, mereka memilih hengkang ke luar daerah untuk menghidupkan keluarga mereka dengan kerja keras mereka sendiri, tanpa ditopang oleh pihak-pihak terkait. Padahal kalau dilihat dari sesuatu kita, andaikan semua yang mau membersaharkan sepak bola Maluku, semua harus bersatu. Dari pemerintah daerah maupun pesisisi sendiri, semua harus dirangkul menjadi satu. Agar sepak bola Maluku ini bisa mampu bersaing dengan daerah lain. Ada banyak hal yang bisa dilakukan mulai dari kompetisi, berjalan secara rutin, kepelatihan maupun pembedahan yang harus dijalankan secara baik. Andaikan itu dilakukan secara baik, maka saya yakin dan percaya ke depan sepak bola Maluku akan bisa berbicara di kanjah nasional.